Zona Megatras Selasunda diprediksi akan menyebabkan gempa dahsyat hingga tsunami. Tapi bagaimana dengan Gunung Anak Krakatau? Apakah bisa meletus juga? Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan terhadap adanya potensi gempa dari dua megatras di Indonesia. Salah satunya adalah megatras Selasunda yang berada di Samudera India yang meliputi wilayah Selatan Bengkulu, Lampung, hingga Selatan Jawa Barat. Sebenarnya, kombinasi antara megatras dan Gunung Anak Krakatau di Salasunda dapat menciptakan bencana besar. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah gempa megatras dapat menyebabkan meletusnya Gunung Anak Krakatau tersebut? Ahli mitigasi bencana geologi mengatakan bahwa meskipun gempa dengan magnetudo besar sekalipun belum tentu dapat membuat sebuah gunung api meletus. Contohnya, seperti gempa Sumatera dengan magnetudo 9,1 pada tahun 2004 lalu yang hanya memicu tsunami Aceh saja, tetapi tidak membuat gunung-gunung api di Sumatera aktif. Tetapi, jika sebuah gunung sedang kritis dengan status yang siaga, maka hal tersebut dapat memungkinkan. Ditambah dengan adanya gempa tektonik, maka sebuah gunung kemungkinan dapat meletus. Karena pada dasarnya, gunung api akan meletus jika kantung fluida magma di dalamnya sudah penuh dan juga bertekanan tinggi. Namun, jika kantung magma-nya belum penuh, maka seberapapun goncangan tidak akan membuat sebuah gunung meletus. Jadi, bisa dikatakan bahwa hanya kondisi gunung yang sedang aktif saja yang bisa meletus akibat pengaruh gempa ya. Jadi, jika belum waktunya meletus, maka Gunung Anak Krakatau akan aman-aman saja ya. Terima kasih telah menonton!